Emiten pengelola ritel modern Mitra 10 PT Catur Sentosa Adi Prana TBK atau emiten dengan kode saham CSAP menargetkan penjualan konsolidasi sampai akhir tahun berkisar 16 triliun rupiah. Hal tersebut didorong oleh ekspansi pembukaan gerai Mitra 10 sebanyak 4 toko hingga akhir tahun ini. Emiten pengelola ritel modern Mitra 10 PT Catur Sentosa Adi Prana TBK menargetkan ekspansi pembukaan gerai Mitra 10 sebanyak 4 toko hingga akhir tahun ini. Dengan penambahan 4 toko ini, Emiten pengelola saham CSAP ini turut menargetkan penjualan konsolidasi sampai akhir tahun berkisar 16 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, perseroan siapkan strategi dengan membuka toko baru yang maksimal. Produk inovasi baru, promo hingga diskon yang menarik. Total pendapatan secara konsol selama semester 1 2023 CSAP mencapai 7,8 triliun rupiah atau tumbuh 5 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 91,5 miliar rupiah. Mengalami setikit koreksi dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 112 miliar rupiah. Secara rinci, perseroan menyampaikan segmen ritel pada semester 1 2023 berhasil membekukan pendapatan sebesar 2,9 triliun rupiah atau tumbuh 7,7 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angkat tersebut setara kontribusi sebesar 34 persen terhadap total pendapatan konsolidasian CSAP. Sementara itu, segmen distribusi merupakan kontributor terbesar pendapatan yang disumbang dari distribusi bahan bangunan, consumer goods, dan kimia. Sedangkan segmen ritel modern merupakan sumber pertumbuhan yang disumbang dari ritel modern, bahan bangunan mitra 10, dan atria furniture, baik dalam hal penjualan maupun kinerja margin. berbagi sumber adik secara. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.